Intro Anggota DPRD NTT Winton Rondo menilai bangunan gedung baru kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur yang menyerupai alat musik Sasando asal Kabupaten Rotendau yang roboh akibat diterjang angin kencang pada minggu lalu kualitasnya buruk. Bangunan senilai kurang lebih 200 miliar itu juga menuai banyak kritik dari sejumlah anggota DPRD NTT. Bangunan yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut kurang memperhitungkan kondisi wilayah NTT yang kerap kali tertimpa bencana alam seperti angin kencang dan gempa. Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terkait anggaran yang sudah disetujui sekitar kurang lebih 200 miliar untuk bangunan baru kantor Gubernur NTT dan penataan tamannya. Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT Jakar Yasmoruk mengatakan bahwa akibat robohnya bagian atap kantor Gubernur, pihaknya mendapat kerugian sekitar 50 juta rupiah. Rontoknya plafon kantor Gubernur Sasando itu kemarin memberi gambaran yang jelas bahwa memang buruk sekali mutu bangunan megah kita. Itu hampir 200 miliar loh alokasi APBD 2016-2017 dan 178 untuk bangunan dan supportingnya. Jadi, sebagai anggota DPRD NTT dan selaku sebagai ketua fraksi demokrat, memang sejak awal kami menolak alokasi APBD untuk rencana pembangunan. Terjadi angin kencang yang terjadi di jalan-jalan hari musibah sehingga mengakibatkan plafon kantor Gubernur Niro Roboh sebagian dan ini menjadi salah satu hal yang karena cuaca, karena alam. Pekerjaan sudah dikerjakan oleh PT. Waskita dan sudah selesai di 2016, masa pemihalannya sudah selesai di 2017. Dan ini 2016 menjadi tanggung jawab Biro Umum dan kami sudah bersama tim teknis dari Waskita untuk mengecek kondisinya, kerugiannya kami berkira-kira untuk kalau kami mengganti sekitar 50 juta. Dari NTT, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!